Intro Halo Zaikars, balik lagi dengan saya Arya Kali ini kita ada di Fakultas Teknik Elektro, Telkom University Kali ini kita bakal training pembuatan PCB Tanpa lama-lama, langsung kita masuk aja ke dalam, oke? Maksudnya itu bahan yang kita mau bentuk Jadi bagian yang ini, yang penting yang ini Naik dulu semua Nah, disini bisa no additional stock Ya Kalo udah, dia oke Itu ada berapa? Selectnya ada berapa? Ada dua Diklik aja bodynya Ya Ya Itu dia bagian contour Tiga mili Ya Jadi disini ada light-in Light-in ini proses masuknya Disini ada Disambil dari sini Kalo kita simulasi ini udah bakal ngikutin nih Ya kan Tuh Oh sih kalo kita simulasi aja Ya I klik Nah Terus Kebagian disitunya Ke drill Ya kalo dibore kan ada dia nih Select same diameter Ya Nih Kita pilih diameter ini All depth Z Ya nanti dia ketika ngukir Ini jarak pindahnya itu berapa? Pas ngangkatnya itu Bisa dilihat dari Apa nanya? Nah tuh Nanti ada beberapa metode Dua-dua aja Dua-dua aja PCB soalnya kan ga banyak Kecuali Contoh Apa namanya? Kita desain part Yang tinggi-tinggiannya itu macem-macem gitu Linking Jadi Di bagian sini Ini proses sebelum Bornya masuk Mata bornya masuk Kita matiin Let in let out nya Dia bakal lurus Nah Kalo misalkan Buat PCB Lurus Ga masalah Jadi itu Pola Yang tadi itu Linking itu Kalo misal kita desain Kayak model Material Jenisnya metal Jadi kalo misalkan Kita langsung Lurus ke dalam Otomatis patah dong Gitu Jadi buat ngindarin itu Jadi dia Nyayat dulu Samping Karena setiap Jenis endmill yang biasa dipakai kan Bawanya flat Gitu Karena kalo misalkan Temu beban itu Dia tajamnya tuh Disamping Ini buat simulasi Macem-macem Yang bagian sini Disini dipilihnya Stock nya compression Baru Klik kanan yang ditemukan tadi Yang dibuat Gambar 3D nya Nggak usah dipindahin itu nya Nggak usah dipindahin ini Nggak usah dipindahin ini Nggak usah dipindahin ini Berarti kita nanti Nanti nama titik star Itu nya Di ujung Gitu Setiap orang Ada yang Lebih suka di ujung Sari tengah Tapi kalo misalkan main banyak Bisa di ujung sini Nah Terus juga kalo misalkan buat Balik Objek Nah Posisinya Diganti disini Tinggal dibalik aja Nah Terus Bagian Modelnya X, Y, Z nya Di select Pilih yang model Ini Ya Select Z Ya Bagian Z nya yang mana Ya kan Bagian Z nya kita pilih yang Nih Ini Z Terus di flip aja So Ini R Ini R LNR Ini Gak C 1000 Berarti dikurangin 300 Gitu Udah 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 Udah